Identitas terduga pelaku bom bunyi diri di Polsek Astana Anjar sudah terungkap. Dia adalah bernama Agus Sejadno, berumur 34 tahun yang memiliki alamat di wilayah Cibangkong, kecamatan Batu Nenggal, kota Bandung. Identitas pelaku turut dibenarkan kakek tirinya. Supono memastikan wajah pada maet yang tubuhnya terpotong saat aksi bom bunyi diri itu terjadi adalah cucunya. Supono menyebut Agus telah lama meninggalkan rumah di Bandung hingga akhirnya diketahui menetap di Sukohatyo, Jawa Tengah. Dari keterangan yang didapat, Agus merupakan mantan api teroris yang mendekam di lapas Nusa Kambangan pada tahun 2017. Agus dikatakan lalu bebas bersarat pada tahun 2021. Supono pun mengaku sudah lepas komunikasi dengan Agus sejak lama, termasuk saat di penjara di Nusa Kambangan, Supono sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Agus. Kapolri Jendal Polistio Sigi Prabowo mengungkapkan pelaku bom bunyi diri di Polsek Astana Bandung merupakan anggota Jamaah Ansarut Daula atau JAD Jabar. Dan beginilah penampakan wajah dari sang pelaku. Oke demikian informasinya Sobat Bussam ID, kita akan balik lagi di informasi-informasi berikutnya. Dan jika kamu ingin endorse ataupun ingin mengiklankan produk andalamu di Instagram Bussam ID, bisa menghubungi ataupun melewat dari message di Instagram kami yaitu Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.